Kegiatan penggalangan dana korban bencana gempa bumi Lombong Musa Tenggara Barat yang digelar sejak tanggal 18 Agustus lalu resmin ditutup oleh Bupati Karimun Awno Rafi. Penutupan yang berlangsung di Gedong Nasional Tanjung Balai Karimun diakhiri dengan acara malam amat, di mana para penitia melakukan lelang beberapa barang kepada para pengusaha. Hingga malam penutupan, pihak panitia berhasil mengumpulkan dana bantuan total sebesar 330 juta rupiah dan telah diserahkan kepada dinas sosial. Dana tersebut akan dikirim melalui bank untuk kemudian diserahkan kepada panitia pelalangan dana di Lombong Musa Tenggara Barat. Dalam terakhir ini telah terkumpul sebanyak 330 juta yang insya Allah akan diserahkan dari tim peduli Lombong ini kepada dinas sosial yang saya mintakan dinas sosial untuk dapat mengontak ke kabupaten yang ada di Lombong, di mana yang memang layak untuk kita berikan. Uang ini akan ditransferkan, mungkin sebelum ditransfer bisa saja kepala dinas sosial untuk berangkat ke sana untuk memastikan kabupaten mana yang akan dikirimkan dari dana yang diimpun dari masyarakat Kabupaten Karimu yang terkumpul pada tempat ini. Pemenang lelang yang membeli salah satu barang pada acara malam amal mengaku bangga. Dirinya berharap dana tersebut nantinya mampu meningkatkan beban ekonomi para korban pencana alam. Kita berupa ada mutiara Lombong, mutiara Lombong itu berupa gelang, cincin, sama kalung. Kita gunanya juga buat kepedulian Lombong juga. Ya, sebab pada Lombong istilahnya pantu pantat dari kita serahkan mudah-mudahan warga Lombong bisa memanfaatkan yang luang dari Karimu tadi yang kita sumbangkan terhadap warga Lombong NTB. Penutupan pegalangan dana bantuan Kempa Lombong tampak hadir dan dem 0317 Tanjung Baling Karimut, sejumlah tokoh ormas serta puluhan pengusaha. Iwan Mohan dan Ami Bagan, INews melaporkan.